Intro Akhirnya saya dan tim coba mencari sosok yang bernama Pak Abdullah Beliau ini adalah orang yang saat itu menemukan banyaknya foto yang sudah ditusuk-tusuk jarum Salah satunya foto dia dan almarhum istrinya Dan ternyata sama seperti yang lain Pak Abdullah ini juga masih ada hubungan family Ya ampun kok ya bisa keluarga sendiri Ini ceritanya Mas keluarga Siapa Haji Eowari? Haji Heriadi Haji Hariadi Heriadi H.S Gimana ceritanya itu Pak? Kemarin pas nemuin foto, katanya lagi diminta tolong Ya Tahunya pelakunya dia adalah Kan dia punya istri Terus dia mau medit lagi Sudah pisah? Ya istri muda? Istri muda, istri tuannya cerai Di cerai targetnya dia kan tanggal 4 besok harus keluar dari rumah situ Dusir? Oh rumah yang ini Yang ini nih Oke Akhirnya kan pada beres-beresin baju-baju kan Saya ikut bantuin Oke Pas saya ikut bantuin Buka-buka laci itu istrinya kan Yang buka-buka laci dia kan padahkan Tiba-tiba didapetin itu Plastik Pas saya buka isinya foto semua kan Terutamanya foto saya sama istri saya yang meninggal itu kan Ada banyak jarum-jarumnya disitu kan Udah saya ambil saya bawa pulang Ya ada beras, telur ya kan Gama macem lah Orang-orang perdukunan ya kan gitu kan Kemudian saya bawa pulang ke rumah Pas saya buka di rumah Ustadz masjid ya kan Pak Kiai, Pak ini ada juga semua kan tuh Jarum-jarum semua itu kan ada juga Akhirnya Saya telepon ini satu-satu Ustadz Mau tanya nih, ya ada apa Bang Haji Kamu ribut apa sama Heri? Terusnya nggak ada ribut nggak ada masalah Yang bener Iya Yaudah kamu kesini Nggak datang ke rumah saya kan Nggak pernah ada masalah Nggak pernah ada masalah Dulu gantiin bendahara Dulu kan dia bendahara kamu ganti Ya cuma itu aja Tapi ganti wajar Ini foto kamu Ya Allah Bang Saya setiap hari pusing-pusing aja Ini siapa lagi coba lihat ada yang kenal nggak Ini adik saya Ini, 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 ini Ini kan Panggil lah orang itu yang merah kaitan Yang sudah jantungnya dibelek Ya kan Kena sangkanya medis Korek-korek Habiskan tuh semua Panggilin semua Ya Allah Bang Wadah gitu semua Sesuai apa yang digariskan Oh yang merah-merah itu tuh garis itu Sesuai jarunya masuk Jadi kalau misalnya ditaruh di kepala Kena 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 bawa pindah ga usah biarin, biarin aja coba wah pokoknya bulan ini saya bikin cuma film-film ya saya ngerasain udah ga kuat terbang kesitu terbang kesitu ya kan ada lah selama ya 10 tahun kurang lebih tuh 5 kali saya ada tuh besok saya pakai, saya kan sedang meragakan tuh saya beli burung pancawarna namanya saya taruh di belakang meja gitu besok pagi angus oh iya angus jadi saya ga ngomong-ngomong emang saya rasakan terus berupaya, berupaya tuh maghrib, berbuah, matang, saya mau bertinggal jadi besok pagi udah angus kalau dia dateng ya, kalau dateng ga apa-apa berarti kan sebetulnya Pak Abdullah udah tau nih kalau Pak Heri memang bisa bisa betul nah terus kenapa yang mengadukan ke polisi itu Pak Abdullah atau tetangga atau gimana? kita ga ngaduk polisnya, santet itu oke karena santet itu kan sesuatu kita belum pada mengadu kedua kan undang-undangnya kita baru berlaku 2016 2026 oke karena hukuman satu tahun gitu kan karena istrinya sudah kesel kita habis dari sama pulang selesai dia bikin pernyataan semua iya saya lihat dong dia mengakui walaupun akhirin lu ga usah bohong sama gua hmm lu tau gue tau iya sama yang lain boleh bohong lah kalau sama saya ga jangan bohong dong sama-sama tau ini dia bikin pernyataan bikin pernyataan berarti pulang sini polisi kalau datang anaknya kesini hmm hmm anaknya kesini om senjata tuh oh hmm eh itu senjata tuh ya ga bisa lu panggilnya kemana di sana ambil kemana masalah kesana semua polisi rumahnya rumahnya lebih kepada kepemilikan senjata ya 4 orang 5 orang tuh masuk ke dalam kita juga ikut ke sana tapi ga boleh masuk ya setengah jam satu jam lah keluar polisi senjata dibawa dari sini langsung ke sana jemput erinya katanya warisan peninggalan orang tua senjata betul ga pak? bukan lah kan polisi kan udah keket tuh kan registernya register sekarang oke bukan zaman dulu itu kan hmm omnya kan belum sekarang kok bisa punya? iya memang orang yang selalu action oke seneng tapi menonjokkan diri gue nih punya loh oke lo orang kampung ga usah macam-macam sama gue loh dapet dari mana pak? ya kalo punya uang ga bisa beli padalah dari mana lah ya gitu ya nggak punya uang pasti bisa beli hmm gitu ga dia seneng begitu orangnya bawa lah ditangkep lah diriksa kira-kira malam dateng lagi baru bomnya tuh hmm hmm bomnya malam lagi dateng lagi kan kurang pengembangannya ya udah tuh betul-betul kan karangatannya udah selesai ke dalam pemiksaan ya jadi semuanya juga saya kaitkan oh memang orangnya yang ini yang kapten ya oh memang dia lah pelaku utama santetnya iya padahal sebetulnya pengaduannya bukan santet tadinya ya iya lebih kepada kepemilikan bom senjata iya iya akhirnya kebuka sekalian kebuka sekalian akhirnya akhirnya banyak yang dateng ke pak Abdullah gak? pantesan saya nih pusing pantesan saya nih langsung dateng wajib eh siapa namun cara itu leh sama kamu kalau dipotosai ya ada nih ya Allah bener kenapa sih pak? kamu berdiri ya saya bilang ya pasti kamu udah gak bisa megang kuku kamu kuku kaki berdiri gitu 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 ya ya begini pasti gak bisa iya gak bisa berarti dalam perut dalam bitunya masih ada jarum tapi itu bisa dicabut aja gak? bisa saya cabut kan oh kira pak Abdullah yang cabut yang lain harus cabut saya belum bisa cabut kan punya saya nih ah malamu saya gak yakin itu kan foto ini berkaitan dengan jasat saya sedangkan foto ini kan sudah disini kan tidak diguna-guna dalam tempurung dia kan saya makan nasi makan apa pak? makan nasi gitu kan oke langsung kembung saya makan sambal sedikit aja suap tuh gambar dikit ya kembung kenapa tuh pak? ini masih berkaitan dengan jarum itu jarum itu mah ditaruhnya di perut? ini semua nih kan penuh saya nih udah lihat ya? belum tapi selama ini gak kan ini berarti kan sudah ditusuk sejak lama nih pak berarti kan selama ini gak ada keluhan bapaknya? keluhan keluhannya tapi selawang saya buang saya buang masuk saya buang masuk itu jadi pulak balik keluar masuk aja saya buang-buangin saya ini kalau lagi ah males ya berpaling-paling lu gak bisa matiin gua itu aja gimana saya ngomong ya kan yang ini 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 saya kan sudah penjara saya cabutin yang itu semua dia tahu dia tahu semua ada masalah apa ya sama pak Abdullah sama pak Heri? ada lah terus kok saudara gituin? gak pernah berantem gitu? iya itu memang hatinya yang sudah rusak jadi kalau dia gak boleh lihat orang semang dia gak boleh melihat orang gak hormat sama dia dia gak boleh dia ada yang ngeliatin sini ada yang bertantang tanya sama dia lalu nakut ilmu menembak nakut ilmu begini itu sifat dia kalau bapak ibunya bagus bagus lah keluarganya semua bagus oh gitu cuma dia aja gak tahu nurunin siapa tuh dia tuh kan nah nah ini saya berpikir saat saya tunggu tuh saya biayanya pas belah hari saya dapat petunjuk kan saya kan alhamdulillah kalau datang 10 menit 1 menit saya udah dikabarin ketamu datang tuh itu kan cabut tuh yang ada disitu kata siapa? saya dapat kabar gitu kan cabut kenapa sih cabut 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 saya foto dulu kan sebelum cabut kan buat dokumen kan baru saya cabutin kan wadah wadah saya cabutin cuuu kecil cabut ambil makan dua piring kak banget oh jadi bisa makan bisa makan gak kembung ambil itu kan beneran cabut ambil 10 berapa lama berarti Pak Abdullah gak bisa makan? makan bisa tapi kembung kan kembung itu berapa lama tuh Pak? bertahun-tahun? wah udah ada lah ada lah 5 tahun ya Allah ya kan kalau soal lama banget ya kan lama lah cuma kata kalau kok ini baru saya keluarin dia dateng saya kalau males udah males lah kan ribet gitu ya apa dia ada di Kuala di Jansung kan ribet saya nih kadang-kadang saya sholat saya keluarin kan paling-paling beberapa menit keluar lagi dia datengnya apa? dia dateng lagi maksudnya jin yang dateng oh udah dateng lagi udah dateng lagi kan kalau dia dateng mau dateng kan ada kabar juga kan iya 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 cut 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 eh udah masuk aduh sakit tuh udah diemin biar dia mau goyang-goyang kemana berarti semenjak udah tau ada fotonya Pak Haji disitu ada nemu juga foto almarhumah istri sempat ketemu Pak Hiri dibahas nggak? kok kamu giniin saya oh kamarnya waktu sana bahas terus gimana katanya Pak Pak? R gue kurang apa sama lu oke dulu lu nembak-nembak orang senjata mau ditangkap dateng polis semua gue suruh pulang itu saudara gua kan iya masalah kasus kendaraan musim-musim mobil ada yang nyuri jual ke lu gini mau ditangkap jam 12 malam dari polda gue suruh pulang juga iya itu saudara gua kok lu tega-tegaan bunuh saudara gua terus nyantet gue hmm oh enggak ya gue bilang lu b**** lu bilang nggak sama siapa gua sama-sama tahu terus tobat aja yaudah gua tobat deh baru adiknya nyerang kaos kuning tuh enak aja mau main tobat nih adik lu adiknya kan banyak adik aku juga aduh banyak korban di meninggal ya saya mau kasih uang 9 miliar adiknya ini abadi namanya abadi uang itu 9 aja jual itu sebelah tuh 9 ribu aku bangin di bandingnya sebelah oh iya bang iya bang iya bang maksudnya dia tahu kalau dia meninggal adiknya besok meninggal bikin suara kuasa pencairan lu wah paten ini barang nih nah pas ada bola api yang ditolak di rumahnya baru saya yakin ini barang dia memang barang mantap terus orang-orang ngeliatan kusat lu gak ada yang cagut nih kata bukan lu nih ini mek mati nih lewat semua udah kejarum segini banyak katanya sekarang temen-temen gimana tidur aduh bang pules bang karena udah pagi cabutin semua bisa tuh pak dengan doa-doa meskipun bukan dia yang nyabut iya bisa bisa kan udah lama-lama udah 2 tahun berarti pengennya apa nih pak berarti kalau udah ditahanan dia pengen berkuasa aja enggak maksud warga pengennya dia apa gitu ya kalau warga sih memang ya mungkin kan gak bisa dengar-dengar bocoran gitu kan ada persyaratan yang bisa dikabulkan sama kepolisian gitu kan ya saya gak setuju ya boleh-boleh juga gitu kan satu kan pasti umurnya sudah tua kan iya undang-undang itu kan 5 tahun tuh kan senjata iya jadi sudah tua cuma dikasih kayaknya kayaknya akan membuat persyaratan itu mungkin atau anggota atau siapa gitu kan ya dia akan mengatakan satu surat senjata harus ada kedua dia gak boleh tinggal disitu oh ya kan ada banyak rumahnya oh berarti yang penting jangan disini dia takut lah ya warga ya dia kuduga oh itu ini bisa keluar kredit keluar gitu kan untuk warga itu kan baru datang sedikit yang baru kampung-kampung lain kan dibakar itu iya 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 Jadi sebenarnya Heriadi ini ditangkap bukan karena praktik perdukunannya Tapi lebih kepada kepemilikan senjata api Meskipun sebetulnya memang sudah ada surat tertulis yang sudah ditandatangani oleh Heriadi Bahwa dia tidak akan lagi melakukan praktik perdukunan Tapi terlepas dari itu semua Kalau yang kami dapatkan informasi di lapangan Bahwa Heriadi ini saat ini sudah menjadi tersangka atas kepemilikan senjata api Berkaitan dengan kepemilikan senjata api ini Beberapa waktu yang lalu Polisi sempat menggeledah rumah Heriadi Tepatnya hari Minggu tanggal 3 Maret Jadi bukan hanya foto-foto yang ditusuk-tusuk aja Polisi juga menemukan dua pucuk senjata api Hingga amunisi di rumah dikun santet itu Dan gak cuma itu aja pemirsa Ternyata satu buah granat dan sejumlah peluru juga ditemukan di rumah Heriadi Dan sekarang baik pelaku ataupun barang-barang bukti Sudah diamankan di Polsek Ciputa Timur untuk pendalaman lebih lanjut Bahwa terkait dengan kejadian penemuan senjata api Yang saat ini ditangani oleh penyidik Polsek Ciputa Timur Untuk perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan Kemudian setelah digelar perkara Saat ini sudah dijadikan tersangka Dan juga telah dilakukan penahanan di rutan Polsek Ciputa Timur Senjata api tersebut itu didapat dari mana ya? Hasil keterangan dari tersangka Yang diberikan kepada penyidik Polsek Ciputa Timur Bahwa senjata api tersebut Didapat oleh tersangka dari almarhum orang tuanya Namun berdasarkan keterangan tersebut juga Penyidik masih mendalami terkait dengan hal tersebut Elsevier gitu misalnya menyebutkan Karena pandemi Maka banyak manusia di dunia Yang merasa cemas Dan merasa kehilangan kontrol terhadap situasi yang mereka hadapi Nah ini yang kemudian mendorong mereka Untuk kembali misalnya Mencari pegangan Salah satunya adalah Kepercayaan-kepercayaan Supranatural Mistis dan sebagainya